Hai, balik lagi di seris review tempat kamu bisa nonton tanpa harus buang-buang waktu. Kali ini kita akan membahas seris Three Pines Full Season. Sebagai gambaran, seris ini menceritakan tentang sebuah desa kecil di Kanada bernama Three Pines. Walau desa ini kecil, namun desa ini memiliki banyak rahasia dan misteri di dalamnya. Seperti seorang perempuan yang dibunuh dengan kursi listrik di depan umum, seorang pemilik hotel yang meninggal karena tertimpa patung misterius. Apa yang sebenarnya terjadi di desa ini? Mari kita bahas. Di awal film ini, kita akan berada di kantor polisi di mana kelompok orang pribumi sedang melakukan demo karena banyak warga pribumi yang menghilang dan polisi tidak melakukan apapun. Terjadi keributan di antara polisi dengan pendemo, kemudian seorang kepala detektif bernama Arman memisahkan mereka. Tak lama kemudian, Arman mengantar sebuah keluarga pulang. Mereka sedang berdemo karena salah satu keluarga mereka yang bernama Blue menghilang setahun yang lalu. Di malam hari, Arman pulang dan di rumahnya sedang diadakan pesta natal. Di sana ia bertemu dengan bawahannya yang bernama Jangi dan seorang perempuan bernama Isabel. Di sana juga ada rekan polisinya dan juga sahabatnya yang bernama Pierre yang merupakan polisi senior. Arman bertanya apa yang Pierre tahu tentang kasus hilangnya Blue. Pierre menjawab kalau Blue terakhir dilihat bersama kekasihnya Tommy dan saudaranya Kevin yang melarikan diri. Sehingga Pierre menutup kasusnya dengan anggapan kalau Blue melarikan diri karena keinginannya sendiri. Di tempat lain, di sebuah desa bernama Three Pines, seorang anak perempuan bernama Cree dan ayahnya Richard akan pergi ke gereja namun Cree sedang menunggu ibunya yang tak kunjung datang. Hal ini karena di tempat lain, ibu Cree yang bernama Cecilia atau biasa dipanggil Cree sedang berselingkuh dengan fotografernya yang bernama Saul. Tak lama kemudian, Cree pergi ke gereja terlambat untuk melihat Cree bernyanyi. Namun saat di sana, yang dilihat Cree adalah orang tuanya yang selalu berdebat. Setelah itu, mereka kembali ke rumah untuk merayakan Natal bersama. Namun tanpa sengaja, Cree menjatuhkan hiasan pohon Natal kesayangan Cree. Hal ini membuat Cici moak dan ia merasa kalau ia menyesal telah menikahi Richard dan juga melahirkan Cree. Keesokan harinya, warga berkumpul di alun-alun desa untuk mengadakan pertandingan curling. Cici juga sedang berada di sana untuk mengambil foto bersama Saul untuk sampul buku barunya. Richard memberi kopi untuk Cici untuk menghangatkan diri. Kemudian Cici mencari tempat duduk dan seorang perempuan bernama Clara yang merupakan seorang pelukis bertanya apakah ia memiliki kesempatan untuk menunjukkan karyanya pada Saul. Namun dengan nada ketus, Cici menolaknya. Sambil menonton pertandingan, Cici merasa kepanasan padahal di sekelilingnya dipenuhi es. Di bawah kursinya ada cairan biru dan entah kenapa kursi itu mengalirkan listrik yang membuat Cici terbunuh oleh kursi ini. Tak lama kemudian, polisi meminta Arman untuk memeriksa kasus ini. Jan Gi dan Isabel sudah sampai terlebih dahulu. Di sana mereka bertemu dengan polisi muda bernama Agen Nichols. Nichols menjelaskan dari apa yang ia lihat, kematian Cici adalah sebuah kecelakaan. Selain itu, Nicole juga menunjukkan kalau Cici membuat buku berjudul Be Calm. Arman menyelidiki tempat kejadian. Di belakang kursi ada sebuah generator dan juga kabel booster. Yang artinya mungkin seseorang membunuh Cici namun ia bingung kenapa seseorang membunuh di depan banyak orang. Kemudian mereka pergi ke rumah Cici. Isabel menyadari kalau rumah ini sebelumnya adalah sebuah sekolah yang sering menyiksa anak kecil pribumi yang dipaksa menjadi Kristen. Di sana mereka bertemu dengan Richard dan juga Cri. Richard menjelaskan kalau Cici ke alun-alun bersama Saul. Arman bertanya apakah Cici memiliki musuh yang ingin membunuhnya. Richard menjawab kalau banyak orang yang tidak suka Cici di desa ini namun itu tidak cukup untuk membunuhnya. Di malam hari, mereka pergi ke restoran untuk makan malam. Di sana mereka melihat banyak warga desa yang sedang tertawa dengan keras padahal di pagi hari mereka baru saja melihat Cici dibunuh. Dan anehnya mereka berhenti saat Arman dan yang lainnya memasuki restoran. Namun perhatian Arman tertuju pada sebuah lukisan yang dibuat Clara. Arman memuji lukisan itu dan juga Clara. Namun suami Clara yang bernama Peter terlihat cemburu melihat Arman memuji istrinya. Keesokan harinya, mereka menggunakan pusat rekreasi desa yang diberi nama Bicam menjadi markas mereka. Tempat itu dijaga oleh seorang perempuan pribumi bernama B. Arman bertanya kenapa judul buku Cici dan tempat ini sama namun B hanya menjawab kalau itu hanyalah sebuah kebetulan. Kemudian Nicole menunjukkan catatan kartu kredit Cici. Nicole menemukan banyak transaksi hotel di Montreal selama setahun kebelakang. Sementara cairan biru di bawah kursi Cici adalah washer fluid. Untuk bisa membunuh Cici diperlukan 4 hal. Cici harus menyentuh cairan. Tangannya tidak boleh menggunakan sarung tangan. Tangan Cici harus menyentuh kursi besi itu. Selain itu, listrik harus mengalir dari tubuh ke washer fluid itu yang mustahil jika Cici menggunakan sepatu karet. Namun Isabel membantahnya karena Cici menggunakan sepatu dengan pul besi di bawahnya. Sehingga pembunuhan ini mungkin dilakukan. Tak lama kemudian, mereka pergi menemui Saul yang menyewa rumah di Three Pines. Saul menjelaskan kalau hubungannya dengan Cici hanyalah hubungan profesional. Saat di pertandingan curling, ia mengambil foto Cici dan Arman meminta semua foto itu. Saat Saul akan memasukkan flash disk, tangannya tidak bisa berhenti bergetar. Kemudian Arman dan yang lainnya menanyai semua warga Three Pines. Pertama adalah pasangan pemilik restoran, Olivier dan Gabri. Mereka menggambarkan Cici sebagai orang yang selalu komplain dengan apapun di restoran mereka. Sementara perempuan bernama Myrna yang merupakan pemilik toko buku menjelaskan kalau Cici meminta Myrna membeli banyak bukunya jika ia ingin menjual buku Cici di tokonya. Kemudian beberapa warga lainnya. Orang terakhir yang mereka tanyai adalah seorang wanita tua bernama Ruth yang selalu membawa bebeknya. Ruth berkata kalau ia tidak terlalu mengenal Cici karena Cici baru saja pindah beberapa bulan yang lalu. Kemudian Ruth pergi ke toko Myrna dan Arman mengikutinya. Saat ini di toko Myrna sedang diadakan komunitas buku dan Arman tidak disambut dengan baik. Arman menjelaskan kalau semua orang berkata kalau mereka tidak terlalu mengenal Cici namun sepertinya semua orang di sini memiliki masalah dengannya. Saat di Be Calm, Arman menerima telepon dari Pierre yang memberitahunya tentang perkembangan kasus Blue kalau ia menemukan foto Blue dan Tommy di sosial media. Kemudian Arman dengan ditemani Isabel menemui keluarga Blue dan menunjukkan foto itu. Namun mereka dengan cepat membantahnya dengan menunjukkan jaket denim yang Blue pakai di foto itu. Keesokan harinya, Arman kembali ke Trippines dan merasa kalau semua orang di Trippines memiliki motif untuk membunuh Cici. Kemudian saat makan siang, Isabel memberitahu Arman kalau Richard memiliki beberapa patent pada benda elektronik. Kemudian Arman meminta Nichols untuk memeriksa keadaan keuangan Richard. Di tempat lain, Jan Gi ditugaskan untuk memantau Saul. Ia memergoki Saul akan membakar sebuah hardis namun ia berhasil menghentikannya. Sementara itu, Arman menerima hasil pemeriksaan tubuh Cici. Darah Cici memiliki kadar niasin 20 kali lebih tinggi dari dosis normal. Kelebihan niasin bisa membuat tubuh panas dan karena itulah Cici kepanasan dan membuka sarung tangannya. Sementara Isabel tidak bisa menemukan nama Cici lia dari data kependudukan yang artinya Cici menggunakan nama palsu. Di saat yang sama, Jan Gi datang sambil membawa Saul. Saul menjelaskan kalau hardis itu berisi foto seksi Cici dan ia sangat mencintai Cici dan saat ini ia sedang patah hati. Karena sesaat sebelum Cici mati, Cici memutuskan hubungan mereka. Dari salah satu foto, Jan Gi menemukan foto Richard yang sedang menuangkan sesuatu ke cangkir kopi yang ia berikan pada Cici. Saul juga menjelaskan kalau Cici terobsesi pada ibunya walau ia membencinya. Hal ini karena ibunya telah membuat hidupnya seperti neraka. Mereka berpikir kalau Saul bukanlah pelaku pembunuhan Cici karena Saul terlalu mencintainya. Mereka harus mencari nama asli Cici. Di Three Pines ada beberapa orang tua yang cukup tua untuk menjadi ibu Cici. Di saat yang sama, Arman menerima telepon dari Pierre yang memberitahunya kalau di New York ada pencadu narkoba yang ditangkap. Ia menjelaskan kalau narkoba itu didapatkan dari Tommy dan juga Blue. Kemudian Arman dan Isabel kembali menemui keluarga Blue untuk memberitahu mereka. Keluarganya masih membantahnya. Tommy, Kevin, dan Blue menjual rokok ilegal dan bukan narkoba. Jika Blue memang masih hidup, ia pasti menghubungi keluarganya. Keesokan harinya, Arman sudah kembali ke Three Pines. Nichols memberitahu kalau kondisi keuangan Richard sedang tidak baik-baik saja. Sementara Cici memiliki asuransi jiwa hampir sebesar 1 juta dolar. Jadi mungkin kalau Richard adalah orang yang membunuh Cici untuk mendapatkan uang asuransi ini. Kemudian mereka pergi menemui Richard. Richard membantahnya karena ia sangat mencintai Cici. Namun walau ia sering merasa marah dan ingin menyakiti Cici, Richard selalu berhasil menahannya dan tidak pernah menyakiti Cici atau bahkan membunuhnya. Mereka tidak memiliki bukti kalau Richard adalah orang yang membunuh Cici. Kini Arman berpikir untuk mencari nama asli Cici. Arman menemui seorang perempuan tua bernama Emilia Longpre. Ia memegang bunga untuk anaknya yang sudah meninggal. Anaknya meninggal bersama dengan suaminya akibat kecelakaan. Tak lama kemudian, Nicole menemui Arman dan menunjukkan kalau nama asli Cici adalah Cicilia Longpre. Dan nama ibunya adalah E. Longpre. Kemudian Arman menemui Emily di gereja dan memberitahunya kalau Arman sudah tahu kalau ia adalah ibu kandung Cici. Emily membantahnya dengan berkata kalau ibu Cici adalah saudarinya yang bernama Eleanor Longpre. Eleanor memiliki masalah mental yang membuatnya sering melampiaskan masalahnya pada Cici. Eleanor dirawat di rumah sakit jiwa dan Cici tinggal bersama ayahnya yang bukanlah orang yang baik. Selain itu, Eleanor juga meninggal secara misterius di rumah sakit jiwa setahun yang lalu. Cree dan Richard tidak tahu kalau Emily adalah saudara mereka karena Cici melarangnya. Emily menganggap kalau ia memiliki hubungan darah dengan Cici namun ia tidak mengenalnya. Namun Emily sangat menyayangi Cree yang ia anggap satu-satunya keluarganya di dunia ini. Di malam hari, Arman mencoba menyusun nama orang tua di Three Pines. Dari nama Bee, Kay, Emily, dan Eleanor, Arman bisa menyusunnya menjadi Bee Calm yang merupakan nama pusat rekreasi di Three Pines. Keesokan harinya, Nicole tertidur saat ditugaskan untuk mengawasi rumah Emily. Saat Arman dan Jan Gi memeriksanya, mereka melihat video rekaman Emily yang mengaku kalau ia adalah orang yang membunuh Cici. Saya membunuh Cici. Saya menggunakan luar air. Kemudian Arman menemui Bee untuk bertanya di mana Emily. Bee yang merupakan sahabat Emily memberitahu kalau biasanya Emily pergi ke makam anak dan suaminya agar bisa tenang. Badai salju terjadi dan Arman bisa menemukan Emily di atas makam keluarganya. Emily masih hidup namun keadaannya sedang kritis. Keesokan harinya, Arman sudah bersiap akan pulang. Namun saat Nicole menunjukkan sepatu berpulbesi milik Cici, Arman sadar kalau Emily tidak tahu tentang sepatu itu. Arman sadar kalau Emily bukanlah pembunuh Cici dan Emily sedang mengakui perbuatan pembunuhan ini agar orang yang ia sayangi tidak terluka. Kemudian Arman pergi ke rumah Richard. Ia pergi ke ruang bawah tanah di mana saat ini Cici sedang berada di sana. Arman sudah tahu kalau orang yang membunuh Cici adalah Cici. Di sana Arman bisa melihat kursi listrik yang biasa digunakan sekolah ini untuk menghukum anak yang nakal. Dan dari kursi itulah Cici mendapatkan ide untuk membunuh ibunya. Setahun yang lalu, Cici melihat ibunya membunuh neneknya saat mereka mengunjunginya di sebuah rumah sakit jiwa. Artinya, Cici membunuh ibunya dan ia dibunuh anaknya. Cici tidak membantah perbuatannya dan ia akan dihukum sesuai perbuatannya. Di tempat lain, ibu belum masih berada di kantor polisi untuk berdemo tentang hilangnya anaknya namun semua polisi mengabaikannya. Saat tak ada yang melihatnya, ia memasuki kantor polisi ini. Tak lama kemudian, Arman sampai di kantor polisi. Ia bisa melihat ibu Blue di atas kantor polisi. Arman mencoba menghentikannya namun ia memilih membunuh dirinya sendiri. Beberapa bulan kemudian, Richard tinggal sendirian dan memilih meninggalkan rumahnya. Di tengah malam, beberapa orang pergi ke rumah Richard untuk membakar rumah itu. Namun dari dalam rumah, mereka mendengar suara. Mereka memeriksa rumah itu dan ternyata suara itu berasal dari beberapa remaja yang berpesta di rumah ini. Mereka berpencar untuk memastikan tidak ada siapapun di rumah ini. Seorang pria bernama Mark memeriksa ruang bawah tanah. Namun di sana, seseorang yang berhudi menyerangnya. Keesokan harinya, kepolisian dipanggil atas hilangnya Mark dan tentu orang yang memeriksanya adalah Arman, Jangi, dan Isabel. Arman memeriksa rumah ini yang kini sudah terbengkalai. Di ruang bawah tanah, mereka bertemu dengan agen Nicole yang sudah datang terlebih dahulu. Di sini, ia tidak menemukan siapapun, namun polisi menemukan salah satu ponsel remaja yang tertinggal. Namun Arman tetap memilih untuk memeriksa ruang bawah tanah ini. Ia menemukan bekas tangan manusia dari sebuah tangga. Setelah menggeser beberapa benda, mereka menemukan sebuah pintu rahasia. Di balik pintu itu, terdapat sebuah ruangan dengan sebuah pintu. Terdapat banyak tulisan di dinding yang artinya tempat ini adalah tempat anak-anak dikurung untuk disiksa. Selain itu, ada tulisan dalam bahasa silabik, namun mereka tidak bisa membacanya. Mereka membuka sebuah pintu di lantai dan mereka menemukan mayat Mark yang dipenuhi darah. Kemudian Arman pergi keluar dan bertemu dengan Clara, Oliver, dan Myrna. Mereka bertiga datang ke rumah ini semalam dan mereka tidak tahu kalau Mark telah dibunuh. Mereka berkata kalau semalam mereka ke sini adalah untuk memeriksa keadaan rumah ini. Mark tidak memiliki keluarga dan di Trippines ia tinggal bersama sahabatnya yang bernama Hayden. Orang yang membunuh Mark adalah orang yang sangat mengenal rumah ini. Jan Gi menjelaskan kalau rumah ini awalnya adalah sekolah untuk anak peribumi bernama St. Anthony dari tahun 1896 hingga tahun 80-an. Sejak itu rumah ini kosong hingga sisi membelinya setahun yang lalu. Selain itu, mereka juga bisa mencium bau bensin di sekitar St. Anthony. Kemudian Arman dan Jan Gi pergi menemui sahabat Mark namun yang mereka temui adalah anaknya yang bernama Sophie. Kemudian mereka bertemu dengan ayah Sophie yang bernama Hayden yang merupakan seorang guru piano. Ibu Sophie telah lama meninggal dan setelah istri Mark meninggal, Mark tinggal di sini dengannya. Hayden juga menjelaskan kalau Sophie memiliki masalah penglihatan namun ia berbakat dalam dunia musik. Hayden menggambarkan Mark sebagai orang yang sangat baik dan sulit untuk dibenci. Sehingga ia tidak tahu apakah Mark memiliki musuh atau tidak. Hayden mengaku kalau ia dan Mark berada di St. Anthony semalam. Dan itu adalah kali pertama ia memasuki St. Anthony. Arman dan Jan Gi memeriksa kamar Mark. Arman menemukan sebuah foto lama St. Anthony. Ternyata ayah Mark bekerja di St. Anthony sebagai penjaga. Sementara itu, Jan Gi menemukan banyak botol alkohol di kolong kasur Sophie. Mereka beranggapan kalau Sophie menerima banyak tekanan sehingga ia melampiaskannya dengan alkohol. Tak lama kemudian, Arman menemui Isabel. Isabel menunjukkan foto Blue dan Tommy. Isabel berpikir kalau foto ini adalah editan karena dari mata Tommy dan Blue tidak memiliki pantulan cahaya kamera seperti yang lainnya. Kemudian Arman dan Jan Gi menemui Oliver dan Gabri. Mereka berkata kalau bensin di sekitar St. Anthony adalah ulah para lemaja sebelumnya. Selain itu, St. Anthony memiliki rumor hantu yang disebut sebagai The Caretaker yang merupakan orang yang sering menyiksa anak pribumi. Arman sadar kalau yang mungkin yang dimaksud dengan The Caretaker adalah ayah Mark. Kemudian Arman pergi menemui Bi. Arman bertanya apakah Bi pergi ke St. Anthony semalam namun ia membantahnya. Dari tangan Bi, Arman bisa melihat tato seperti yang ia lihat di ruang bawah tanah sebelumnya. Namun Bi tidak mau membahasnya. Keesokan harinya, Isabel menemui keluarga Blue untuk meminta maaf atas apa yang terjadi pada Blue dan juga ibunya. Nenek Blue berkata kalau terakhir kali Blue terlihat adalah sedang bersama Tommy dan Kevin. Mereka adalah anak yang baik sehingga tidak mungkin mereka menyakiti Blue. Kemudian Isabel pergi memeriksa rumah Kevin. Rumah itu sudah lama ditinggalkan namun tidak terlalu kotor. Semua barang-barang juga ada di sana yang artinya Kevin dan yang lainnya tidak sedang melarikan diri. Di tempat lain, Arman dan Jan Gi diundang untuk makan malam di rumah Clara dan Peter. Namun ternyata makan malam ini dipenuhi banyak warga lain. Arman bertanya apa yang mereka tahu tentang Mark. Peter menjawab kalau belakangan ini ia mengajari Mark melukis. Hayden berkata kalau Mark adalah seorang psikoterapis. Peter membuat lelucon tentang hantu The Caretaker di St. Anthony dan Bi tidak terlalu suka dengan lelucon ini dan memarahinya. Arman berkata kalau Mark dibunuh di St. Anthony malam itu. Arman juga tahu kalau mereka pergi ke St. Anthony malam itu untuk membakar St. Anthony. Namun seseorang memiliki rencana lain dan membunuh Mark. Dan yang harus Arman lakukan adalah mencari pelakunya. Setelah makan malam ini selesai, terlihat kalau Peter menghapus pesannya dengan Mark. Keesokan harinya, Jan Gi sudah melakukan riset dan menemukan kalau ayah Mark adalah seorang janitor di St. Anthony dan sudah melakukan banyak penyiksaan pada anak-anak di sana. Selain itu, Mark berencana membuat memorial untuk mengenang orang yang selamat dari penyiksaan ayahnya di Three Pines. Dan Bi adalah orang yang paling menolaknya. Jan Gi juga sudah menerjemahkan tulisan silabik sebelumnya yang ternyata adalah sebuah nama perempuan bernama Piyata Pinukau. Dan itu adalah nama asli Bi sebelum dirubah di St. Anthony. Kemudian Arman menemui Bi dan menjelaskan kalau di St. Anthony dipenuhi dengan mimpi buruk. Bi ingin melupakan itu dan ia sangat tidak suka dengan Mark yang berencana akan membuat memorial. Karena Mark tidak berhak berbicara mewakili para survivor. Tak lama kemudian, Arman melakukan meeting dan Nicole menemukan sebuah kunci dengan gantungan gambar seekor bebek. Mereka pergi menemui Ruth untuk menanyakan kunci itu. Ruth memberitahu kalau Mark menyewa sebuah kabin miliknya untuk berlatih melukis. Kemudian Arman dan Jan Gi pergi memeriksa kabin itu. Di sana mereka menemukan sebuah kaca yang dipecahkan dari luar. Di luar mereka melihat seseorang dan mengejarnya dan ternyata orang itu adalah Peter. Kini kita flashback sejenak ke sekitar 50 tahun yang lalu. Di St. Anthony ada tiga anak yang akan melarikan diri namun saat Bi akan ikut melarikan diri, Martin menemukannya dan ia pun ditangkap sementara tiga anak lainnya melarikan diri. Kembali ke masa sekarang, Peter sudah dibawa ke kantor polisi. Peter menjelaskan kalau hubungannya dengan Mark adalah ia memberi Mark latihan melukis sementara Mark memberi Peter sesi terapi. Alasan Peter ke kabin sebelumnya adalah untuk membawa laptop Mark yang memiliki catatan terapinya yang tidak ingin orang lain ketahui. Bahkan Clara tidak tahu tentang masa lalu Peter. Kemudian Arman menemui Clara. Arman bertanya apa yang ia ketahui tentang hubungan antara Mark dan Peter. Clara tidak tahu apa-apa yang ia tahu hanyalah Mark dan Peter sering menghabiskan waktu bersama dan ia bingung harus berbuat apa. Di tempat lain, Isabel memutuskan untuk kembali ke rumah Kevin karena ia merasa melewatkan sesuatu. Isabel kini memeriksa rumah Kevin dengan teliti namun ia masih tidak menemukan apapun. Namun saat ia akan menyerah, ia melihat ada bagian karpet yang aneh. Di bawah karpet itu, ia melihat sebuah berkas bleacher yang biasa digunakan untuk menghilangkan darah. Isabel memanggil ahli forensik untuk memeriksanya dan salah satunya adalah daun pinus yang panjang. Selama kemudian, Isabel pulang dan di rumahnya seorang perempuan dari lembaga perlindungan anak sudah menunggunya. Alasan perempuan ini menemuinya karena seseorang melaporkan kalau Isabel tidak mengurus anaknya dengan baik. Tentu Isabel membantahnya dan perempuan ini hanya melakukan wawancara singkat. Di tempat lain, Nicole menemukan rekaman remaja yang berpesta di St. Anthony sebelumnya. Ternyata salah satu dari mereka adalah Sophie. Selain itu, di rekaman ini mereka juga melihat Bea padahal sebelumnya ia berkata kalau ia tidak ke St. Anthony malam itu. Keesokan harinya, Arman menemui Bea dan bertanya kenapa ia berbohong padanya. Namun Bea tidak mau menjawabnya. Waktu berlalu, Jan Gi menemukan kalau Bea memiliki saudara yang merupakan salah satu dari tiga anak yang melarikan diri. Di berita dijelaskan kalau mereka meninggal akibat tenggelam di sungai namun tubuh mereka tidak pernah ditemukan. Selain itu, ternyata nenek Blue juga pernah bersekolah di St. Anthony. Di malam hari, Jan Gi dan Isabel bertugas untuk menjaga St. Anthony. Mereka mendengar suara di ruang bawah tanah dan mereka pergi memeriksanya. Namun yang mereka temukan di sana hanyalah seekor rakun yang mengagetkan mereka. Namun rakun itu menunjukkan kalau ada jalan rahasia di ruang bawah tanah ini. Isabel memasuki jalan ini yang menuntunnya ke atas melalui jalan rahasia ini. Mungkin pembunuh Mark menggunakan jalan rahasia ini agar tidak terlihat memasuki ruang bawah tanah ini. Keesokan harinya, Arman menemui nenek Blue. Saat di sana, adik Blue meminta maaf karena ternyata orang yang melapor ke lembaga perlindungan anak adalah dirinya yang kesal karena tidak ada kemajuan di kasus Blue. Selain itu, Arman bertanya tentang tiga anak yang melarikan diri. Ia menjawab kalau tiga anak itu tidak tenggelam melainkan ditangkap Martin dan dibawa ke ruang bawah tanah dan tidak pernah terlihat lagi. Di malam hari, Arman pergi ke St. Anthony. Ia menggali ruang bawah tanah itu karena ia berpikir kalau di sana ia akan menemukan mayat anak-anak. Dan ternyata ia benar karena ia berhasil menemukan tulang anak kecil di sana. Ia memanggil lebih banyak polisi untuk memeriksa lebih lanjut. Keesokan harinya, Arman menemui Blue dan memberitahunya kalau ia telah menemukan saudaranya. Kemudian pemakaman dilakukan untuk mayat anak yang ditemukan di sana. Setelah pemakaman selesai, Arman dan Blue berbicara dan ia menjelaskan kalau di hari sebelum Mark meninggal, ia melihat Hayden, Sophie, dan Mark berdebat. Di tempat lain, Hayden sudah tahu kalau Sophie sering menyelinap keluar dan minum alkohol. Hayden sangat overprotektif pada Sophie sehingga membuatnya terkekang dan juga stres. Keesokan harinya, Isabel menemukan kalau ternyata Mark memiliki tabungan 100 ribu dolar di tabungannya. Di saat yang sama, Nicole datang dengan membawa rekaman suara Mark pada Sophie. Ternyata Sophie ingin kuliah di New York belajar tentang teknologi musik. Namun Hayden ingin Sophie belajar musik klasik untuk menjadi seorang komposer. Dan Mark akan memberitahu Hayden tentang ini. Kemudian mereka pergi ke rumah Hayden, namun mereka tidak menemukan siapapun. Arman meminta polisi di sekitar Three Pines untuk mencari Hayden dan polisi berhasil menemukannya. Namun Hayden tidak mau berhenti dan malah berjalan lebih cepat. Hayden bertanya apakah Sophie tidur dengan Mark dan tentunya ia membantahnya. Mark membantunya untuk mencapai mimpinya belajar musik teknologi dan bisa jauh dari Hayden. Namun seekor beruang menghalangi jalan mereka dan memaksa mereka untuk berhenti. Sambil berjalan perlahan, Sophie menjauhi Hayden dan diselamatkan. Beruang itu pergi, kemudian Hayden ditangkap karena telah membunuh Mark. Tentu Hayden membantahnya, namun dari bukti dari mayat Mark menunjukkan kalau Hayden adalah orang yang telah membunuh Mark. Arman memberitahu Nicole kalau ia menelpon Richard dan ternyata Hayden sering melatih krippiano saat ia tinggal di St. Anthony. Dan karena itulah ia tahu tentang jalan rahasia di St. Anthony. Di malam hari, St. Anthony terbakar dan tak ada yang bisa dilakukan selain membiarkan St. Anthony rata dengan tanah. Beberapa bulan kemudian, di sebuah hotel mewah, keluarga Morrow berkumpul untuk diberitahukan tentang warisan yang akan dibagikan. Seorang perempuan bernama Julia adalah anak dari Charles Morrow yang baru saja meninggal. Pengacara Charles memberitahu wasiat Charles untuk Thomas, Mariana, dan Peter yang ternyata adalah orang kaya. Masing-masing dari mereka mendapatkan 20 ribu dolar. Sementara hotel ini akan diberikan pada Julia dan sisanya akan diberikan pada istri Charles yaitu Arine. Kemudian mereka ditunjukkan patung Charles yang dipajang di taman hotel ini. Di saat yang sama, Arman dan istrinya sedang merayakan aniversarinya di hotel ini. Di malam hari, Arman bertemu dengan Peter dan Clara yang baru saja selesai pembagian warisan. Kemudian The Morrow's melakukan makan malam bersama. Manager hotel yang bernama Maurice memberi selamat pada Julia karena mendapatkan hotel ini. Julia bergabung dengan keluarganya yang tidak terlalu menyukainya. Julia diusir dari keluarganya karena hamil saat masih berusia 15 tahun. Charles memaksa Julia untuk membiarkan keluarga lain mengadopsi anaknya dan hal ini membuat Julia melarikan diri dari rumahnya. Saat ini adalah kali pertama ia kembali bertemu dengan keluarganya. Julia berhasil menemukan anak kandungnya dan ia berencana memberikan hotel ini pada anaknya. Keesokan harinya, Arman sedang berjalan-jalan dengan istrinya. Namun di sana ada keributan karena Julia ditemukan meninggal dengan keadaan tertimpa patung ayahnya. Arman memanggil Isabel dan Jangi. Mereka memastikan kalau Julia meninggal akibat dipukul di kepalanya dan bukan karena tertimpa patung ini. Artinya seseorang telah membunuhnya dan memindahkannya ke sini. Di patung ini mereka menemukan banyak ukiran unik yang mungkin memiliki arti khusus. Kemudian Arman menemui keluarga Julia dan memberitahu mereka kalau Julia dibunuh dan mereka terkejut mendengarnya. Tak lama kemudian, agen Nicole juga datang ke hotel ini untuk ikut menyelidiki kasus kematian Julia. Arman menemui Iren. Di keluarga Moro memiliki tradisi untuk memberikan hotel ini pada anak laki-laki tertua sehingga tentu wasiat Charles membuat Iren dan juga Thomas bingung. Kemudian Arman memeriksa kamera CCTV bersama Morris. Di tengah malam mereka melihat Peter yang berjalan di tengah hujan. Kemudian Arman menemui Peter dan bertanya apa yang ia lakukan malam itu. Peter menjawab kalau malam itu ia pergi mencari Julia namun ia tidak bisa menemukannya. Arman bertanya apa yang dimaksud dari ukiran di patung ayahnya. Ternyata ukiran itu menggambarkan anaknya dan Peter digambarkan seperti seekor anjing yang ia gambar saat ia masih kecil. Di tempat lain, Isabel memeriksa kamar Julia. Di sana ia menemukan sebuah kertas undangan untuk bertemu di dekat patung Charles. Sementara itu, Arman menginterogasi Clara. Clara menjelaskan kalau Peter memberitahunya kalau orang pertama yang tahu kalau Julia hamil adalah Peter. Julia berencana kabur dari rumah bersama kekasihnya. Namun Peter yang cemburu karena Julia adalah anak favorit Charles memberitahu Charles kalau Julia hamil. Hal inilah yang membuat Charles memaksa Julia untuk memberikan anaknya pada keluarga lain. Dan Peter menyesali perbuatannya hingga saat ini. Kemudian Arman melakukan meeting. Di patung Charles memiliki lima bentuk unik. Yaitu anjing, bebek, kucing, kura-kura, dan rusa jantan. Dari lambang rusa ada sebuah noda yang sama yang ditemukan di kuku Julia. Mungkin Julia sedang mencoba memberitahu kalau rusa ini adalah orang yang membunuhnya. Dan Peter sudah memberitahu kalau ia adalah anjing. Di tempat lain, Jan Gi menemui Mariana. Mariana merasa kalau ia adalah anak yang paling tidak terlihat di antara saudaranya. Ia tidak memiliki bakat yang menonjol dan ayahnya menggambarkan Mariana bagai seekor kura-kura. Mariana berpikir kalau gambar bebek adalah Thomas karena terakhir kali Thomas meminjam uang pada ayah mereka. Charles memanggilnya bebek yang payah. Di tempat lain, Arman sedang mengintrogasi Thomas. Thomas kecewa karena hotel ini tidak jatuh ke tangannya dan Arman juga tahu kalau Thomas sedang memiliki masalah keuangan. Arman bertanya di antara gambar di patung Charles yang manakah yang menggambarkan dirinya. Thomas berpikir kalau ia adalah rusa karena ia adalah anak pertama dan juga kesayangan ayahnya. Di tempat lain, Isabel sudah berada di rumahnya. Ia menerima telepon dari Kevin yang khawatir karena berita menjelaskan kalau Tommy dan Blue ia bunuh. Ia merasa kalau Kevin bisa mempercayai Isabel dan ia ingin mereka bertemu. Sementara itu, Arman sedang berbicara dengan Maurice. Maurice menjelaskan kalau ibunya bekerja sebagai pembantu di rumah sebelum menjadi hotel ini. Dan saat hotel ini berdiri, ibunya menjadi manajer di sini. Kemudian setelah ibunya meninggal, Maurice mengambil alih manajer hotel ini. Maurice menggambarkan Julia sebagai satu-satunya keluarga Moro yang baik padanya. Kemudian Arman menemui seorang karyawan hotel bernama Eliott. Arman menemukan DNA Eliott di botol minuman yang berada di kamar Julia. Eliott mengaku kalau di malam itu ia berhubungan badan dengan Julia, namun setelah itu mereka tidak bertemu lagi. Kemudian Arman menemui Thomas karena janji menemukan kalau tulisan Thomas mirip dengan tulisan yang ditemukan di kamar Julia. Tentu Thomas membantahnya kalau malam itu ia bersama istrinya di kamar. Thomas memiliki masalah keuangan dan hotel ini adalah satu-satunya cara untuk kembali. Namun saat hotel ini jatuh ke tangan Julia membuat Thomas marah dan membunuh Julia. Namun tentunya Thomas masih membantahnya. Waktu berlalu, Thomas mengambil senapan dan berencana bunuh diri. Arman berbicara dengannya untuk membujuknya. Arman sadar kalau kehidupan Thomas dipenuhi dengan tekanan. Apalagi dengan kehilangan hotel ini akan membuatnya kehilangan rumahnya dan mungkin keluarganya. Arman berhasil membujuk Thomas untuk menyelamatkannya. Di malam hari, Arman berbicara dengan istri Thomas yang bernama Sandra dan ia mengaku kalau ia tidak berniat berbohong karena ia hanya mengikuti Thomas. Di malam saat Julia dibunuh, Thomas keluar kamarnya namun ia tidak tahu kemana Thomas pergi. Kemudian Arman menemui Thomas. Thomas berkata kalau di malam Julia dibunuh, ia keluar kamarnya untuk menelpon krediturnya untuk memberi waktu untuk melunasi hutangnya. Telepon ini dilakukan di malam hari karena krediturnya berada di Singapura. Kemudian Arman menemui Peter dan bertanya tentang Thomas yang mengecewakan ayahnya karena ia tidak bisa menembak rusa buruannya. Charles sering membawa anaknya berburu dan saat Charles meminta Thomas membunuh rusa, ia tidak bisa melakukannya. Dan Peter berpikir kalau orang yang menembak rusa itu adalah Julia. Di tempat lain, Isabel pergi ke sebuah tempat yang sepi untuk bertemu dengan Kevin. Namun Kevin muncul dengan mengarahkan pistolnya ke arahnya. Kevin menjelaskan kalau saat ia, Tommy, dan Blue sedang menyelundupkan rokok ilegal, ada polisi yang menghentikannya. Kevin panik dan melarikan diri dan ia mendengar suara tembakan. Ia terus bersembunyi dan saat ia kembali, ia tidak bisa menemukan siapapun. Kevin berpikir kalau polisi itu telah membunuh Tommy dan juga Blue. Kemudian Isabel menelpon Arman dan memberitahunya, jika yang dikatakan Kevin adalah benar, maka mereka tidak tahu siapa yang bisa mereka percaya. Keesokan harinya, Arman berpikir jika ia bisa mengerti arti dari lambang di patung Charles, mungkin mereka bisa tahu sesuatu. Yang kita tahu adalah kura-kura adalah Mariana, anjing adalah Peter, bebek adalah Thomas, anak yang tersisa tinggal Julia, namun gambar yang tersisa adalah kucing dan rusa. Arman menanyakan ini pada Iren dan Iren menjawab kalau Julia memiliki hewan peliharaan seekor kucing, sehingga Iren yakin kalau kucing adalah Julia. Di tempat lain, Isabel pergi ke sebuah bengkel dengan pom bensin. Ia ingin melihat rekaman CCTV dan ia bisa melihat malam saat Kevin mengisi bensin di tempat ini. Saat ia pergi, ada mobil polisi yang mengejarnya yang artinya Kevin tidak berbohong. Sementara itu, Jan Gi meminta Morris untuk memeriksa kamar Eliott. Di sana Jan Gi menemukan kertas yang menunjukkan kalau Eliott sedang berlatih menulis menyerupai Thomas. Ia juga menemukan kalau Eliott menggunakan nama palsu karena nama aslinya adalah Liam Martel. Selain itu, ia juga menemukan sebuah skop dengan noda darah. Jan Gi menemui Arman dan memberitahunya kalau ternyata Liam juga pernah ditangkap polisi beberapa tahun yang lalu. Di tempat lain, Liam sedang mencoba melarikan diri namun Nicole berhasil menangkapnya. Nicole membawa Liam menemui Arman. Liam membantah kalau ia telah membunuh Julia namun Arman tidak mempercayainya. Dan ia meminta Nicole menahan Liam. Di tempat lain, Isabel menerima telepon dari Kevin yang ingin bertemu dengan Arman. Dan mereka akan bertemu di sebuah restoran. Sementara itu, Arman sedang melihat foto Charles yang sedang berburu rusa di hutan. Arman bertanya siapa orang yang mengambil foto ini. Peter menjawab kalau foto ini diambil oleh Maurice. Entah kenapa mereka selalu lupa pada Maurice. Kemudian Arman menemui Maurice yang sedang berbenah. Arman sudah tahu kalau gambar rusa itu adalah Maurice. Maurice menyerang Arman dan melarikan diri dan ia menggunakan anak Mariana sebagai Sandra. Maurice menjelaskan kalau ia adalah anak pertama dari Charles. Charles berseringkuh dengan ibu Maurice dan ia berjanji kalau ia akan memberikan hotel ini pada Maurice namun Charles berbohong. Di hari saat Thomas tidak bisa membunuh rusa buruan itu, yang membunuh rusa itu adalah Maurice. Namun Charles tetap menganggap kalau Thomas lah yang membunuh rusa itu dan tidak menganggap Maurice. Di malam saat Julia meninggal, Maurice memberitahu Julia kalau ia adalah kakaknya dan mungkin Julia akan membagi dua hotel ini. Namun Julia malah menertawakannya dan hal ini membuat Maurice marah dan membunuh Julia. Maurice melepaskan anak Mariana dan menyerah dan dengan begitu kasus ini pun berakhir. Di tempat lain, Kevin masih menunggu Isabel dan Arman di restoran. Ia mencoba menelpon Isabel namun ia meninggalkan ponselnya di mobilnya. Waktu berlalu, saat Arman dan Isabel sampai di restoran itu, mereka tidak bisa menemukan Kevin. Karena di tempat lain, Kevin sedang di stasiun dan bersiap pergi ke New York. Namun polisi sudah mengetahuinya dan menangkapnya di sana. Saat Arman dan Isabel akan menemui Kevin, Kevin sudah meninggal karena overdosis. Beberapa hari kemudian, di suatu malam di Three Pines, seorang pria datang ke restoran dan memukul Gabri. Ia berkata kalau ia tahu semua rahasia orang di sini, kemudian ia pergi dari restoran ini. Keesokan harinya, beberapa orang sedang menyisir hutan tempat Tommy dan Blue diserang polisi sebelumnya dengan harapan bisa menemukan sesuatu. Isabel menemui mereka untuk menanyakan kabar mereka. Namun di sana, Bi menemukan sesuatu dan itu adalah pria sebelumnya yang sudah meninggal karena gantung diri. Tak lama kemudian, Arman menemuinya. Setelah diperhatikan lebih dekat, tangan pria ini terlalu bersih untuk orang yang baru saja memanjat pohon. Di lehernya juga terlihat seperti ada cekikan tangan manusia. Mungkin ini adalah pembunuhan yang dibuat seolah bunuh diri. Di sekitar mayat itu, Arman melihat sebuah daun pinus yang sangat panjang. Arman mendekati Bi dan bertanya tentang daun pinus yang panjang ini. Di hutan ini didominasi pinus merah, namun daun yang Arman temukan adalah daun pinus putih. Di lokasi tertentu, mereka bisa menemukan pinus putih di hutan ini. Di sekitar mayat itu, ada beberapa jejak kaki, kemudian Arman dan Isabel mengikutinya. Sambil berjalan, Arman sudah mengetahui kalau polisi yang bertugas di malam saat Tommy dan Blue ditangkap polisi adalah Denchowski. Kini Arman sudah berada di jalan. Namun dari papan nama Tripines, ia bisa melihat beberapa lubang bekas peluru. Tak lama kemudian, Arman kembali ke Be Calm Center. Clara menemui mereka dan memberi mereka makanan. Clara memberi tahu Arman kalau pria itu datang ke restoran semalam dan memukul Gabri. Pria itu cuma beberapa hari di Tripines dan menginap di sebuah hotel. Kemudian mereka pergi ke hotel itu yang dijaga seorang perempuan bernama Angela. Pria itu bernama Arthur Ellis dan tidak ada yang aneh dengan pria itu. Arman memeriksa kamar Arthur dan di sana ia menemukan sebuah surat. Surat itu berkata kalau tugasnya sudah selesai, terkadang balas dendam adalah satu-satunya cara menuju kedamaian. Arman berpikir kalau tulisannya terlalu baik untuk menjadi surat bunuh diri. Sepertinya pembunuh ini mencoba membuat kematian Arthur seperti bunuh diri. Kemudian Arman menemui Gabri. Namun Gabri hanya memberi tahu kalau malam itu ia bingung karena tiba-tiba Arthur datang dan memukulnya. Arman dan Isabel kembali ke Be Calm. Olivier memberi tahu Isabel kalau Arthur menyewa mobil. Dari tulisan di dokumen itu menunjukkan kecocokan yang artinya Arthur menulis surat di kamarnya sebelumnya. Selain itu ada juga alamat Arthur yang tinggal di Ottawa. Namun Arman ingat kalau Isabel menemukan daun pinus putih di rumah Kevin. Mungkin daun pinus putih ini bisa mengarahkan mereka sesuatu. Di malam hari, Mirna dan Clara menemui Arman dan memberikan sebuah buku berjudul The Hangman. Karakter utama di buku itu adalah pria bernama Arthur Ellis. Saat di Be Calm, Arman membaca buku itu yang berisi kalau Arthur Ellis adalah seorang eksekutor yang telah menghukum mati lebih dari 600 orang. Arman berpikir kalau Arthur ingin menjadi eksekutor untuk membalas dendam pada orang yang telah melakukan kesalahan padanya. Dan mungkin orang itu ada di Three Pines. Namun sepertinya orang itu tahu Arthur dan malah membunuhnya terlebih dahulu. Sehingga kini mereka harus mencari identitas asli Arthur kemudian melihat masa lalunya. Keesokan harinya, Isabel memberitahu Arman kalau daun pinus putih di rumah Kevin sudah dikonfirmasi. Di hutan ini tidak banyak pohon pinus putih. Artinya mereka harus mencari di mana mereka bisa menemukan pinus putih. Arman pergi terlebih dahulu dan di sana ia berhasil menemukannya. Polisi datang untuk menggali dan mereka bisa menemukan mayat Tommy dan Blue di sana. Dari kuburan itu, Arman menemukan beberapa peluru. Di saat yang sama, Nicole menelpon Isabel dan memberitahu kalau ia menemukan alamat Arthur yang sering ia datangi. Di tempat lain, Oliver menggeledah ruangan Gabri dan ia menemukan sebuah dompet. Dompet itu adalah milik Arthur yang memiliki nama asli James Hill. Sementara itu, Isabel sudah sampai ke rumah James. Di sana ia mengetahui kalau nama asli Arthur adalah James. James memiliki istri dan anak namun tetangganya berkata kalau ia tinggal sendirian selama bertahun-tahun. Di malam hari, Arman dan Isabel bertemu di pusat balistik untuk mengkonfirmasi pemilik pistol yang membunuh Tommy dan juga Blue. Dan hasilnya adalah pembunuhan ini menggunakan dua pistol. Satu atas nama Daniel Chosky dan satu lainnya adalah atas nama Pierre. Mengetahui ini membuat perasaan Arman kacau karena Pierre adalah sahabatnya. Keesokan harinya, Arman melaporkan ini pada kepala polisi. Ini adalah sebuah kontroversi yang sangat besar dan harus dilakukan investigasi internal lebih dalam. Di tempat lain, Mirna mengumpulkan beberapa orang di tokonya. Ia ingin mereka bekerjasama untuk membantu polisi memecahkan kasus kematian James agar polisi segera pergi dari Three Pines. Hal ini karena mereka semua memiliki rahasia yang tidak ingin Arman ketahui. Mereka berpencar dan Ruth menemukan dompet James yang akan dibakar di dekat hotel. Ruth memberikan dompet itu pada Arman. Di dompet itu, ia menemukan selembar kertas bertuliskan inisial nama. Dua sudah dicoret dan tinggal sisa dua. Kemudian Arman menemui pria bernama Mike yang merupakan suami Angela yang sedang membakar ranting pohon. Mike menggunakan pakaian sebuah universitas namun Mike berkata kalau ia tidak pergi kuliah. Kemudian Arman kembali ke Bicam. Jan Gi berpikir kalau inisial sebelumnya adalah kilis. James bekerja untuk lembaga pencatatan di Ottawa. Ia bekerja di sana selama 15 tahun padahal sebelumnya ia adalah seorang guru. Ternyata 15 tahun yang lalu, keluarga James mengalami kecelakaan yang membuatnya kehilangan istri dan juga anaknya. Yang menabraknya diisi anak kuliah kaya yang sedang mabuk. Karena mereka kaya, mereka tidak dihukum sedikit pun dan salah satunya ada di tripbines. Waktu berlalu, Peter menemui Jan Gi dan memberitahunya kalau di malam saat James meninggal, ia melihat Gabri di hutan dengan panik. Jan Gi menelpon Arman dan memberitahunya dan selain itu Gabri juga kuliah di universitas yang sama seperti di berita. Kemudian Arman menemui Oliver. Oliver menjelaskan kalau James ada di kantor Gabri sehari sebelum ia dibunuh. Mereka bertengkar tentang sesuatu dan dompet James tertinggal. Dan ternyata Oliver adalah orang yang akan membakar dompet itu. Kemudian Arman dan Isabel menginterogasi Gabri. Gabri tahu tentang kecelakaan James namun ia tidak mengenal mereka. Gabri membantah kalau ia adalah orang yang membunuh James. Gabri pernah menjadi saksi di sebuah pembunuhan dan ia harus memulai kehidupan baru dengan nama yang baru di Tripbines. Kenapa James dan Gabri bertengkar sebelumnya adalah karena James mengacak-ngacak kantornya untuk mencari orang yang ia cari. Di tempat lain, Angela dan Mike panik. Ternyata orang yang James cari adalah mereka. James telah membunuh kedua teman mereka. Angela mengajak Mike untuk segera pergi dari Tripbines. Sementara itu, Gabri menjelaskan pada Oliver kalau ia tidak membunuh James. Di malam itu, ia menemukan mayat James dan ia menjadi panik dan hanya bisa melarikan diri. Di tempat lain, Nicole menemui Arman untuk memberitahunya kalau di kantor polisi telah tersebar rumor kalau orang yang membunuh Tommy dan Blue adalah Arman dan bukan Pierre. Arman akan pergi menemui Pierre sementara ia meminta Isabel dan Jan-Gi untuk menangkap Mike dan Angela. Mereka melarikan diri dengan mobil dan Jan-Gi harus mengejarnya. Terjadi kejar-kejaran namun Mike dan Angela mengalami kecelakaan yang membuat mereka jatuh ke sungai dan tentunya membunuh mereka. Di tempat lain, Arman sampai ke rumah Pierre namun ia tidak ada di sana. Kemudian Arman pergi ke rumah Denchowski dan di sana ia menemukan mobil Pierre. Di dalam rumah itu berantakan seolah telah terjadi perkelahian. Di halaman belakang, Arman menemukan mobil Kevin yang terbakar dan juga Pierre. Pierre masih membantah kalau ialah yang membunuh Blue dan Tommy. Di dalam mobil yang terbakar itu, Arman bisa melihat mayat Daniel yang sudah hangus. Arman memaksa Pierre untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Pierre menjelaskan kalau di malam itu mereka tahu kalau Kevin membawa rokok ilegal. Mereka menghentikan Kevin untuk meminta jatah. Namun Blue merekam mereka dan Daniel menjadi panik dan menembak Tommy. Blue merarikan diri dan Pierre tidak ingin karirnya hancur sehingga ia terpaksa harus menembak Blue dan membunuhnya. Arman tahu kalau ini adalah ide Pierre. Arman meminta Pierre untuk menyerahkan diri karena hanyalah masalah waktu hingga polisi menangkapnya. Namun saat Arman lengah, Pierre malah menembaknya. Waktu berlalu, Isabel dan Janki sampai ke tempat ini dan mereka melihat Arman yang terluka walau masih hidup. Sementara Pierre tidak bisa ditemukan dimanapun dan dengan begitu seris ini pun berakhir. Itulah alur cerita seris 3 Pines. Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di seris berikutnya.